untuk alat dan bahan pertama penampoli jari ini saya gunakan dua helaya penampoli jarinya tubuh kemudian ada hak pen saya gunakan nomor empat kemudian ada jarum kemudian ada korek api untuk menonton ini kita mulai kita bikin CH dilih sebanyak 54 kemudian CH sebanyak 54 ini sudah ada 54 CH ya kemudian untuk garis pertama kita skip sebanyak 8 rantai atau kelakung CH kemudian di rantai yang ke-9 ini kita buat 120 krosi kemudian 2 CH kemudian 2 CH kemudian skip 2 skip dua rantai atau 2 CH satu dua rupang rantai yang tiga ini kita bikin 1 dapel krosi kemudian 2 CH skip 2 CH lagi atau dua rantai yang kemudian kita masuk lubang rantai yang tiga ini kita bikin 1 dapel krosi kemudian 2 CH skipping 2 CH lagi kita masuk lubang rantai yang tiga ini kita bikin 1 dapel krosi kemudian 2 CHD sekitar 2 CHD akan sampai di ujung akan sampai di ujung ini sudah sampai di ujung kemudian kita bikin 5 rantai atau 5 CHD 1,2,3,4,5 kemudian kita balik skip 2 rantai kemudian di rantai yang ketiga atau di atasnya dapur kursi ini kita bikin 1 dapur kursi kemudian 2 rantai atau 3 CH skip 2 loga kemudian masuk ke loga yang ketiga kita bikin 1 dapur kursi kita bikin 1 dapur kursi polanya masih sama lakukan sampai di penghujung di penghujung baris sekitar 2 rantai kemudian di rantai yang ketiga bikin double kursi dapur kursi kemudian kita bikin 2 rantai kemudian kita bikin 2 rantai atau 2 CH setiap dua tetap dapur croce kemudian lima CH kemudian balik setiap dua lagi kemudian satu tetap dapur croce lakukan sampai dengan baris yang ke-22 ini kita sudah sampai di baris yang ke-22 kemudian kita lipat kita lipat jadi dua seperti ini kemudian kita gabungkan kita ambil yang di tengah-tengah ini kita skip dua kemudian kita masuk di rantai yang ketiga tapi pun single croce kemudian segit dua ini kita gabungkan ya kemudian skip dua rantai kita masuk di rantai yang ketiga kita gabungkan atau di atas dapur croce kita bikin dapur croce di atasnya sini kita gabungkan kita bikin dapur croce sebanyak tujuh di lupa yang sama ya selamat menikmati 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 dua lubang kemudian di lubang double croce ini kita bikin single croce kita coba pakai ya kemudian skip dua lubang lagi kita masuk di atas double crochet ini atau lubang ketiga ini di atas double crochet ini kita bikin tujuh double crochet selamat menikmati selamat menikmati kemudian skip dua lubang lagi di lubang double crochet ini kita bikin single crochet masih digabungkan kemudian skip dua lubang lagi kita masuk di atas double crochet ini kita bikin tujuh double crochet lagi lakukan sampai di ujung ini ini untuk sisi sampingnya udah selesai ya kemudian kita bikin yang sisi alasnya bagian alasnya kemudian kamu sudah selamat menikmati 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 double crochet sebanyak 6 lakukan sampai di ujung sini ini untuk sisi yang sebelah sini kita udah sampai di ujung sini kemudian kita skip dua kemudian sini kita bikin satu single kose kemudian kita balik kita pilih posisi kita bikin yang di sisi sebelahnya kita akan bikin double croce sebanyak 6 skip dua lubang kita berpikiran seperti yang anda kita akan bikin dua kali kemudian kita ga masuk kemudian kita buat ONE kali segera kita bisa masuk kemudian kita buat dua kali ini kita bisa membunyikan kita bisa lihat selamat menikmati kemudian segitulah lupakan lagi kita bikin 6 double crochet lakukan sampai dengan di penghujung ini ini sudah selesai kemudian kita selesai selamat menikmati selamat menikmati sepertinya selamat menikmati kita bikin 5 CH 1, 2, 3, 4, 5 kemudian kita slip tipus ini ke dante yang pertama tadi kemudian kita bikin single crochet masing-masing lupakan sebanyak 5 kali selamat menikmati lakukan sampai panjang selamat menikmati yang keinginkan selamat menikmati 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 kita bikin panjang dulu ya kemudian kita setiap disini kemudian kita potong benangnya untuk benang racutnya ini usahakan sisakan yang kepanjang untuk menjahit untuk tasnya ini untuk atasnya ini bisa dipakaikan resweeting atau kancing atau dipakaikan purin juga bisa kalau untuk saya ini sederhana aja ya begini ini aja cukup dari dalam ya biar kelihatan selamat menikmati cukup kita menotipkan benangnya kemudian kita potong benangnya kemudian untuk sampingnya sama cara memasangnya sama dari dalam sini kemudian dirapikan oke sudah selesai jadi seperti ini bentuknya sangat sederhana sekali dan gampang sekali cara bikinnya untuk panjang talinya ini kira-kira 115 atau 120 cm kemudian kita masukkan seperti ini terima kasih yang sudah mengikuti tutorial video saya ini jangan lupa untuk subscribe like dan komennya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih